Ini terkait dengan suap RAPBD tahun 2017-2018 kemarin. Mantan Wakil Bupati Sorangun Hilalatil Badri kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Terkait suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Kita pantau di pantauan Bang Jek. Dengan mengenakan peci dan kemeja putih, Hilalatil Badri tampak keluar dari ruang pemeriksaan penyidik KPK di Mapolda Jambi pada Kamis 22 September 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hadapan awak media, dirinya menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini terkait kasus suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Hilalatil menjelaskan bahwa pada Oktober 2016 dirinya mengajukan pengunduran diri dari anggota DPRD Jambi untuk maju dalam pencalonan Wakil Bupati Sorangun. Pemeriksa penyidik terkait tersangka siapa Pak? Untuk 28 orang. Untuk 28 orang itu Pak ya. Itu kita kenal semua Pak dengan itu Pak? Tentu ya. Itu memang tahun 2017-2018 Pak ya? Pada saat itu masih menyebab Pak? Tadi yang terakhir Pak? Tidak. Sudah enggak lagi Pak ya? Saat terhitung dari 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun. Memuntukkan diri berarti Pak? Bapak sendiri mengetahui tidak akan terkait kasus suap ketok palu itu? Pada saat kejadian, pada saat tahunnya, setelah tahun di pemerintahan. Pemerintahan? Pada saat itu antitidik, kita beruntukkan diri berkontak. Sementara, Effendi Hatta, mantan anggota DPRD Jambi yang sudah bebas dari masa hukuman juga memenuhi panggilan penyidik KPK pada Kamisore. Mantan Narapidana dalam kasus suap RAPBD Jambi ini mengaku diperiksa terkait tersangka baru dalam kasus ini yakni Nasri Umar, M. Juber, dan Luhut Silaban. Dirinya juga mengaku sudah mengetahui terkait 28 tersangka baru dalam kasus ini. Maka dari itu, Effendi juga memberikan pesan kepada para tersangka baru untuk menjaga kesehatan. Pas kebebas pada Agustus 2022 lalu, dirinya mengaku masih sibuk mengurus urusan keluarga dan rumah tangga. Bapak sudah mengatakan tidak ada 28 orang tersangka baru yang saat ini beredar melalui surat KPK? Itu saya baca di surat ini saya lah, surat panggilan saya kan? Oh, surat panggilan itu? Oke. Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan.